Hai berjumpa kembali di channel buruh tani kali ini saya akan Hai mereview tanaman singkong ya eh Hai teman singkong ini singkong lokal yaitu singkong Garuda dimana petani banyak menanam Hai hasilnya lumayan bubuknya juga lumayan kalau dirawat bener-bener itu bisa mencapai 30 kg program-an ya kalau dirawat bener nah disini kita akan mereview tanaman singkong ini singkong Hai tanaman jagung kedua ya Jadi setelah tanaman jagung pertama mt1 mt2 lalu tanam jagung mt2 itu di sisi pisingkong nah umur sekitar Hai eh tiga bulan lebih hampir empat bulan ini untuk Hai ciri-cirinya singkong ini hai 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 daunnya seperti biasa ya ada habisnya tersembileng enggak ada 1 2 3 4 5 6 7 7 singkong biasa singkong Thailand itu sekitar lima ya ini ada tujuh light 7 lay terus warna tangkainya merah terus untuk batangnya putih ya putih mirip dengan singkong Thailand putih di sini eh ini tanaman jagungnya tanaman jagung mt2 ya untuk buahnya umur sekitar tiga bulan lebih lah mimpi empat bulan Hai iya lumayan ya Hai masih kecil-kecil sih Hai karena kajaknya ya biasanya kalau di bujang lebih bagus karena sisipan dari tanaman jagung jadi ya mungkin kondisi tanaman juga umur segitu ya lumayan lah batangnya lumayan besar-besar tinggi saya umur hampir empat bulan ya Hai tinggi saya kita seratus enam bulan hidupan tinggi hai 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 musiknya seperti ini tempat saya jadi untuk Hai naman jagung ccp Hongkong ya untuk mt2 ini ya ketendurungan karena musimnya hujan kurang atau curah hujannya kurang maksimal Hai kemungkinan besar karena itu ya karena curah hujan ya jadi pertumbuhannya kurang maksimal besar-besar sekali ini ini baru di bubuk satu kali ya di bubuk satu kali Hai bubuknya seperti biasa ya Orea dan Hai TSP hitam hai 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 sambil jalan-jalan dan untuk penanggulangan bulannya ini ya kita sempur dengan eh pembakar ini ya sempur dengan pembakar dengan apa ya dengan campuri pupuk sedikit ya Korea sup pembakarnya itu tadi ini yang lumayan subur ya di sini bekas tumpukan ini ya tumpukan rumput Hai atau sisa-sisa dulu sisa-sisa Hai bekas-bekas jagung dulu ya kita tumbuh lalu kita bakar lumayan batanya ketik banget singkong 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 singkongnya mungkin keras sekali ya ini ya bekas bakarannya kelihatannya bakaran dari ini apa dari sisa-sisa sampah jagung atau batang jagung yang kita tumpuk kita bakar jadi pupuk ya lumayanlah untuk menaikkan pH tanah jadi singkongnya bisa-besar-besar sih begini jadi babuan singkong wah tinggi sekali ya sekian review singkong Garuda semoga video ini menjadi referensi dengan teman-teman semua terima kasih